Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel saya di channel Heri Kebare oke kali ini saya akan mengulas sedikit tentang kerusakan pada touchpad SR ES1 431 atau 411 biasanya setelah di install dari Windows 7 ke Windows 10 akan ada sedikit kendala pada touchpad laptop tersebut jadi laptop tersebut tidak bisa bergerak atau tidak bisa digunakan oke ini adalah SR ES1 431 seperti yang dilihat disini tidak ada tanda-tanda kehidupan atau tidak bisa sama sekali touchpadnya sudah diubah atau sudah di install drivernya dan lain-lain tapi tetap aja tidak jalan sudah di upgrade juga ke bios yang versi yang terbaru dari sebelumnya dan sudah saya install juga driver touchpad tapi tetap tidak bergerak atau tidak bisa kemungkinan nanti cara terakhir kita coba terakhir kita di settingan bios oke tetapnya di website terlebih dahulu sambil menunggu website untuk masuk video silakan tekan kedua atau install yang untuk laptop SR silakan tekan kedua untuk bisa masuk oke ini adalah biosnya SR S1431 nanti silakan difokus ke sini ini ada pengaturan untuk touchpad silakan dilihat ini ada touchpad ini settingannya masih expand silakan diubah ke basic dari sebelumnya expand silakan diubah ke basic dengan cara di enter oke ubah menjadi basic oke sudah silakan di exit lalu di exit shaping change oke sambil menunggu proses loading masuk ke windows terus kemudian Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sudah di install driver Sudah di upgrade biosnya juga terbaru Tapi tetap saja tidak bisa untuk digunakan Oke sekarang silahkan dilihat Ini sudah saya tekan touchpadnya Dikerakkan dan sudah berhasil Berarti permasalahan tadi ada pada settingan bios Sebelumnya dari settingan expand Diubah ke settingan basic Jadi cukup gampang sekali Ubah di settingan bios Dengan cara masuk ke sistem biosnya Tekan F2 Lalu diubah touchpad dari settingan expand Ke settingan basic Oke mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan Jadi cukup mudah sekali Mudah-mudahan Bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh